Pembahasan ini, dengan pertemuan ini, dengan bapak wali kota, dengan rombongan semua, baik jaksa, pengadilan, harap ini cepat dibongkar. Saya malum, saya tidak melawan apa yang pemerintah lakukan. Yang penting, pembayaran saya bisa dibayar sesuai dengan JYP-nya. Saya begitu, ya. Saya tidak berlego-lego. Oh, kalau mau cepat bangunan, tapi saya tidak dibayar. Saya kan tidak mau juga. Pak, skandara selamanya kan yang lain sudah dibongkar, ini belum dibongkar. Ini memang belum dibayar atau kita tahu sih, Pak? Dari kemarin kemarin belum dibayar. Belum ada titik temunya, ya, tidak? Juga, tidak? Sebagai pembon, tidak? Belum pernah mendatangi saya, tidak? Saya datang ke sana, katanya tidak bisa dibayar. Ini ada bermasalah dengan Andilau. Karena tanah ini, uang ini sudah dimasukkan di tanah Andilau. Jadi, saya tidak bisa berkeras. Jadi, saya ada, tidak? Adik saya, tidak? Yang menjual tanah ini, tidak? Tidak ada menantang tangan ini, tidak? Tidak dihadirkan, tidak? Dalam penjualan beli tanah ini, tidak? Jadi, saya buka dia. Jadi, pembon pun tahu. Jadi, kalau tidak, kemarin saya urusan sama Andilau. Kalau begini, kan? Jadi, dua masalah. Nah, jadi, akhir-akhirnya, tidak? Pembon juga memalami, tidak? Akhir-akhirnya, dia datang ke sini, tidak? Untuk membayar, ganti rugi saya, Rp70 juta. Rp70 juta. Itu ganti rugi bangunan atau? Bangunan saja. Dengan tanah? Bangunan. Bangunan saja. Tanah ini, sudah milik Andilau. Nah, tapi ini masih Andilau juga dengan adik saya yang penggualan beli tanah ini, tidak dihadirkan dengan adik saya satu orang itu. Rencana ini tindak mana? Ini saya rencana pundak ke daerah pemangkat, daerah Sabas. Sabas di era Sikethe. Sudah ada tanah di sana? Saya sudah ada tanah di sana, tapi sudah ada rumah, tapi masih berantakan. Buang inilah untuk dibetulkannya, Pak. Oh, diperbaiki. Janji Pempur kapan memberikan dengan jauh? Akhir-akhir ini nanti. Nanti ada, waktu-waktu dekat ini, nanti Ibu Rama itu ada orang Pempur yang tidak memberitahu, tidak. Bila dibayar. Kalau sudah dibayar, kita minta tempoh 5 hari pembuka dan ini. Pak, ini kan sudah dijual adik bapak itu, Pak, ya? Sama orang lain. Itu yang sudah dijual ini, Pak, ya? Nah. Tanah ini dijual dengan adik-adik saya, tapi adik saya satu orang itu tidak merasa menjual, tidak mengikuti jual-beli tanda tangan itu. Jadi dihilangkan hal-hal hak waris tanah ini. Jadi adik saya yang satu orang itu menggugat Andi Lau. Dengan tidak mendatangannya, tidak jual-beli itu. Bapak juga termasuknya menggugat atau tidak, Pak? Saya tidak menggugat, saya mempertahankan hak saya ini. Cuma adik saya yang merugat. Saya tidak berhak, karena saya kan tidak menantangkan semua. Kalau luasan lahan bapak sendiri, Pak, berapa, Pak? Itu... Oh, itu 380 meter persegi. 380 meter persegi, Pak, ya? Termasuk dua rumah ini atau satu saja, Pak? Iya, antara rumah itu ke rumah yang sebelah ini. Tapi tanahnya belakang. Pak, ini namanya depan. Nama depan saya Sukir Manto. Siapa? Sukir Manto. Sukir Manto. Umur? Umur saya sekitar lahir tahun 1965. Berarti sekitar 50 lebih lah. Oke, Pak. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax